Intro Kuatkan toleransi beragama, Bupati Muhammad Basli Ali tanda tangani deklarasi tanah doang. Menguatkan komitmen kebinekaan, moderasi beragama serta toleransi kebangsaan, Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali melakukan penanda tangan deklarasi tanah doang dengan Kementerian Agama. Selain Bupati, deklarasi bersama ini turut ditanda tangani oleh Wakil Bupati. Dandim 1415, Kapolres dan Forkopindah lain, FKBU, Lembaga Majelis Lintas Agama serta Lembaga Adat dan Budaya di Lapangan Pemuda Benteng. Selayar 1-20 Agustus 2022 Bupati Basli Ali berharap dengan deklarasi tanah doang ini, jiwa nasionalisme dan semangat persatuan khususnya toleransi, beragama di Kepulauan Selayar tetap terjaga dan semakin damai. Mari kita selalu bersam sama jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan umat, demi kesatuan negara Republik Indonesia ucapnya. Di samping itu Basli Ali juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah berprovokasi pada hal-hal yang kemungkinan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di daerah. Usai melakukan penandatangan bersama yang juga sebagai wujud dukungan pencanangan tahun toleransi beragama 2023. Bupati Muhammad Basli Ali Kemudian melepas peserta Karnaval Merdeka Toleransi tahun 2022 yang digelar oleh Kementerian Agama Kepulauan Selayar. Kepala Kemenang Aswar Badulu mengatakan hari kemerdekaan adalah momentum yang sangat strategis, dimana pada tahun 2022 ini merupakan tahun toleransi yang merupakan salah satu indikator moderasi beragama. Kegiatan ini serentak dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pencanangan tahun toleransi 2022. 2. Copnya Berikut isi deklarasi tanah doang berisi 3 poin komitmen dan penguatan yakni pertama penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika dan Kutuhan NKRI, kedua penguatan moderasi beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ketiga penguatan toleransi, solidaritas kemanusiaan dan silaturahni kebangsaan. Terima kasih telah menonton!